Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AI News Papua. Polda Papua melakukan tradisi pencucian pataka rastra Samara bertempat di Mapolda Papua. Ritual pencucian atau pembersihan pataka agar para penerus Polri harus terus berjuang menghargai nilai-nilai luhur para pendahulu. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-74 setiap 1 Juli, Kepala Kepersihan Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau memimpin tradisi pencucian pataka rastra Samara yang setiap tahun dilaksanakan. Pembersihan pataka ini hukumnya wajib bagi para anggota Polri. Karena pataka yang dimiliki Polda Papua mengandung makna bahwa setiap anggota Polri yang ada di bawah jajaran Polda Papua harus mengemban tugas dengan amanah dan sebaik-baiknya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, KOMBESPOL Ahmad Mustafa Kamal mengatakan ini merupakan tradisi di kalangan internal kepolisian sebagai penghormatan terhadap pataka Polda Papua. Tadi kita laksanakan pencucian pataka itu adalah kegiatan tradisi untuk menanamkan nilai-nilai dari nilai juang bagi amgota bayangkara. Karena setiap kesatuan itu punya panji-panji yang dijunjung oleh kesatuan itu sendiri seperti Polda Papua itu dengan panji rastra Samara. Ini yang namanya rastra Samara. Selain menjalankan tradisi pencucian pataka dalam rangka hari bayangkara, akan juga dilakukan berbagai rangkaian kegiatan. yakni siara ke Taman Makam Pahlawan, pencucian di laut, serta memberikan penghargaan kepada personil kepolisian yang berprestasi. Fredy Nubaba, AY News, Ciepura melaporkan. Selamat menikmati.